Mereka memahami kalau Nabi yang dengan Nabi itu kita menjadi umat yang baik meninggalkan kita dengan amanah Supaya apa? Supaya amanah ini dijaga dan kita dapat menjaga amanah ini dengan menampakkan keindahan agama melalui pegangan kita kepada agama Berterusanlah amanah ini dijaga daripada generasi kepada generasi, daripada kurun kepada kurun sampai ke zaman kita sekarang Yang kita berada pada peringkat zaman Islam ini datang daripada asing tak dikenali dan akan kembali dalam keadaan asing tak dikenali Yang ini akan dilihat pelik orang bila mana berpegang kepada agama Akan dilihat mundur orang bila mana istiqamah dalam agama Akan dilihat ganjil kalau seseorang itu istiqamah dalam pegangan agamanya Akan dilihat orang kalau duduk dengan kawan-kawannya lalu minta izin aku nak sholat Eh, kau sholat ke? Seakan-akan orang sholat jadi pelik yang tak sholat tak pelik Kalau dahulu adalah pelik orang tak beriman Akan menjadi menghairankan kalau ada orang yang tak sholat Zaman sekarang ini adalah tidak menjadi hairan Bahkan orang pun tak malu mengatakan tak sholat dan seumpamanya Tanpa menyedari dirinya sudah dianugerahi dengan Islam dan iman oleh Allah Yang ianya adalah merupakan amanah dari Allah SWT Sepertimana izahnya Islam dahulu Dengan anak-anak muda yang memegang kepada amanah ditinggalkan oleh Nabi Rosaknya Islam di akhir zaman Dan akan nampak asing Islam ini di akhir zaman Juga dengan anak-anak muda Bila hadith menyatakan Kayfabikum idha toga nisa'ukum wafasaqa syababukum Bagaimana kamu hidup di suatu zaman nanti Kalau wanita-wanita kamu melakukan perbuatan yang melampau Dan anak-anak muda kamu melakukan kefasikan Fasaqa syababukum Dimulai dengan perempuan terlebih dahulu Lalu rosaknya anak muda Ya memang ramai anak-anak muda Rosak disebabkan oleh kerana perempuan Perempuan itu rosak karena tidak dijaga oleh lelaki yang bertanggung jawab Kalau itu istri tanggung jawab suami Kalau anak perempuan itu tanggung jawab ayah Kata Nabi Tidak aku tinggalkan fitnah setelah aku nanti Yang lebih mencabar kepada laki-laki Melebihi daripada fitnah perempuan Sehingga ramai daripada orang yang tidak menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah SWT Dengan adanya anak duria dengan diabaikan dan tidak dididik Sehingga tak peduli Anak berkawan dengan siapa Pergi dengan siapa Menjadi perkara biasa Anak lelaki kita makan malam dengan perempuan anak orang lain Kononnya untuk saling kenal mengenali Atau anak perempuan kita makan malam dengan anak lelaki orang lain Yang mungkin kawan katanya Perkara itu tidak menjadi pelik Bahkan akan menjadi pelik kalau ada orang berkahwin Dan tidak ada perkenalan sebelumnya Bolehkah kamu kawinkan dengan orang yang tak kamu kenal Bagaimana kamu hidup di suatu zaman Kaum perempuannya melakukan pelampauan Dalam pakaian melampau Di dalam gerakan melampau Terkadang pakai tudung pun sikapnya melampau Pakai jilbab pun ketawanya pun juga Sampai 4 kilo boleh didengar Macam-macam pelampauan dalam Bukankah baginda Rasulullah SAW Datang dengan mewaadab dan akhlak Yang membawa kebaikan dan menjaga kehormatan Baik laki-laki atau perempuan Bukankah baginda Rasulullah SAW Yang mengangkat darjat lelaki dan juga perempuan Dengan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Untuk dipatuhi dan juga ditaati Kata sahabah mengatakan Awa kainun zalika ya Rasulullah Ya Rasulullah adakah yang kau sebut tadi Pelampauan wanita Rosak dan fasiknya laki-laki Adakah akan terjadi Laki-laki ini nak muda tadi ya Kata Nabi SAW yang lebih teruk Daripada itu akan terjadi Apa yang lebih teruk daripada itu Wahai Rasulullah Bagaimana kamu satu hari nanti Bila mana meninggalkan Mengajak orang berbuat kebaikan Dan meninggalkan Mencegah orang berbuat mungkar Apa yang kedua Meninggalkan Mengajak orang berbuat kebaikan Dah tak ada lagi ajak Buat kebaikan Dan meninggalkan Mencegah kemungkaran Benda mungkar di hadapan mata Tak boleh nak halang pun Bukankah hari-hari mungkar Macam-macam Itu akan terjadi Wahai Rasulullah Kata Nabi yang lebih teruk Lagi akan terjadi nanti Bagaimana kamu hidup Di satu zaman Kamu tengok yang ma'ruf Jadi mungkar Yang mungkar jadi ma'ruf Akan terjadi Wahai Rasulullah Kata Nabi yang lebih teruk Akan terjadi Kalau apa yang lebih teruk Bagaimana kamu hidup Di satu zaman Orang mengajak Kepada kemungkaran Dan mencegah kepada Perbuatan kebaikan Zaman terbalik Yang sepatutnya Izzahnya Agama ini Umat ini Tak muruna bil ma'ruf Tan hauna alil mungkar Mengajak kebaikan Dan mencegah kemungkaran Zaman terbalik Yaitu Mencegah kepada Perbuatan baik Dan mengajak kepada Perbuatan mungkar Sehingga orang Tidak malu Untuk mengangkat Slogan Kempen Untuk perkara yang mungkar Yang peliknya Dibela Kalau yang Membelo Orang-orang yang Pikirannya Tak betul Mungkin ada Salah akal Pikiran Orang Islam Diberi Izzatul Islam Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang diperjuankan Perkara yang batil Dan perkara yang mungkar Dan tidak Malu Untuk kempen Kepada hal-hal Yang mungkar Kalau kamu Tak punya Malu Buatlah Apa saja Yang kamu Mahu Maksudnya Tak ada Marwah Kepada orang Yang tak punya Malu Hadirin Hadirah penonton Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita Sama-sama Menghayati Kebaikan Umat ini Yang disebut Oleh Allah Dalam Al-Quran Dengan menjaga Amanah Ditinggalkan Oleh Nabi Mengajak Kebaikan Mencegah Kemungkaran Bermula Daripada Diri kita Sendiri Bermula Daripada Orang-orang Yang rapat Dengan kita Dalam Suasana Sekarang Yang begitu Mencabar Sejauh Mana Kita termasuk Daripada Golongan Orang-orang Yang mengajak Kebaikan Dan mencegah Kemungkaran Terhadap Diri kita Sendiri Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Petunjuk Dan Hidayah Kepada Kita Untuk Kita Dapat Menjaga Kesucian Agama Ini Dengan Dijadikannya Kita Dengan Agama Ini Menjadi Umat Yang Terbaik Karena Nabi Kita Nabi Yang Terbaik Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan Kepada Kita Bimbingan Taufik Dan Hidayah Untuk Menjaga Image Agama Ini Dengan Baik Bermula Daripada Diri Kita Sendiri Dengan Menjaga Lisan Dengan Menjaga Pandangan Dengan Menjaga Telinga Dan Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Bimbingan Dan Petunjuk Kepada Kita Kalau Sebagai Orang Moga-moga Allah Bimbing Kepada Semua Orang Tua Dapat Menjaga Memerhati Memantau Mendidik Menasehat Kepada Anak-anak Remaja Mereka Yang Laki-laki Dan Yang Perempuan Khususnya Yang Perempuan Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Keselamatan Kepada Kita Dan Anak-anak Kita Duriah Kita Daripada Rosaknya Moral Dan Juga Terkebelakangnya Atau Dibelakangkan Etika Ini Daripada Sikap Anak-anak Muda Kita Moga-moga Allah Kembalikan Anak-anak Muda Untuk Berpegang Kepada Etika Kepada Mural Dan Akhlak Nabi Muhammad Sepertimana Izzahnya Islam Dahulu Dengan Perjuangan Anak Muda Moga-moga Izzahnya Islam Di Akhir Zaman Ini Dengan Kembalinya Anak-anak Muda Kepangkalan Yang Benar Yang Ditinggalkan Dalam Takkan Sempurna Baik Umat Ini Di Akhir Ini Melainkan Dengan Cara Izzah Dan Mulianya Umat Yang Terdahulu Moga-moga Generasi Muda Kita Dapat Mencontohi Anak-anak Muda Di Zaman Nabi Seperti Ali Nabi Talib Seperti Abdullah Abbas Seperti Abdullah Umar Seperti Anas Ibn Malik Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Contoh Kepada Anak-anak Muda Seperti Sa'ad Ibn Mu'ad Dan Juga Kepada Zaid Ibn Harithah Dan Ramai Lagi Dapada Para Sahabah Kaji Sejarah Mereka Anak-anak Muda Yang Hidup Di Zaman Rasulullah Agar Lahir Pada Anak-anak Muda Kita Semangat Yang Ada Dapada Mereka Wa Sallallahu Ala Sallam Muhammadin Wa Ala Alih Sallam Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi 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 Alhamdulillahi